Polresta Bogor Kota catat 3.813 pelanggaran selama operasi patuh lodaya 2024. Polresta Bogor Kota mencatat terdapat 3.813 pelanggaran dalam operasi patuh lodaya 2024 dari tanggal 15 sampai 28 Juli tahun 2024. Wakasat Lantas Polresta Bogor Kota, AKP Budi Suratman mengatakan pelanggaran tersebut meliputi pemantauan menggunakan tilang elektronik atau etel sebanyak 84 pelanggar. Tilang secara langsung sebanyak 588 pelanggar dan teguran sebanyak 3.141. Polresta Bogor Kota mencatat terdapat 3.803 pelanggaran dalam operasi patuh lodaya 2024 dari tanggal 15 hingga tanggal 28 Juli tahun 2024. Wakasat Lantas Polresta Bogor Kota, AKP Budi Suratman mengatakan pelanggaran tersebut meliputi pemantauan menggunakan tilang elektronik atau etel sebanyak 84 tilang secara langsung sebanyak 588 dan teguran sebanyak 3.141 pelanggan. Menurut Budi, pelanggaran didominasi pengendara melawan arus dan membawa kendaraan tanpa surat-surat, sedangkan bagi pelanggar yang dikenakan teguran masuk dalam kategori ringan seperti pengendara tidak memiliki lampu spion, lampu kendaraan mati dan lampu rem kendaraan mati. Menurut Budi, pihaknya juga melakukan berbagai langkah sosialisasi selama operasi patuh lodaya 2024, seperti memberikan helm gratis sebanyak 140 dan sosialisasi ke sekolah baik tingkat sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA. Budi menambahkan, sebanyak 62 personel diterjunkan selama operasi patuh lodaya 2024, adapun operasi patuh lodaya 2024 di kota Bogor meliputi Jalan Surya Kencana, Jalan Siliwangi, Jalan Batu Tulis, dan Simpang Cilebut. ...tidak menggunakan helm. ...belum di kota-kota lain seperti menggunakan portable, tapi nanti ke depannya akan dipasang dengan tilang atlet portable di tiga titik yang rencana ajalah di Satu Ambon, nanti di Warung Jambu, dan di seputaran Tugu. Dari Bogor, Jawa Barat, Ilham mengabarkan.